Belakangan ini muncul lagi orang yang menghina Rasulullah S.A.W. Orang tersebut telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, yaitu orang yang bernama Joseph Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mandabi'ah amma ba'du. Belakangan ini muncul lagi orang yang menghina Rasulullah S.A.W. Orang tersebut telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, yaitu orang yang bernama Joseph Suryadi. Saya tidak tahu apa agamanya Joseph Suryadi, tapi yang jelas, dia ini telah membuat gaduh sehingga muncul tagar di Twitter untuk menangkap Joseph Suryadi karena telah menghina Nabi Muhammad S.A.W. Jelas, dalam kitab-kitab disebutkan, orang yang menghina Rasulullah S.A.W. adalah orang yang keluar dari agama Islam. Kalau dia Muslim, maka dia langsung keluar dari agama Islam. Menghina Nabi dalam bentuk apapun. Menghina perilaku Nabi, menghina nasab Nabi, menghina perbuatan Nabi, menghina agama Nabi, menghina fisik Nabi, menghina apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad S.A.W., maka orang itu langsung dihukumi murtah, langsung dihukumi kufur. Bahkan, tidak perlu kita jelaskan, karena ini hukum yang begitu sangat terang. Tapi, kita berpesan kepada umat Islam, jangan mudah untuk diadu domba oleh Joseph Suryadi, jangan punya rasa untuk istilahnya itu membalas. Karena apa? Sebaiknya kita balas keburukan ini dengan kebaikan. Walaupun kita itu tidak senang Nabi kita dihina, tapi tampakkan akhlak Islamnya, tampakkan kebaikan Islam. Sebagaimana anjuran Quran, kita dianjurkan untuk memaafkan. Khudzil afwa wa'mur bin orfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, berpalinglah dari orang yang bodoh, kata Allah Ta'ala, wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Kita anggap Joseph Suryadi ini orang yang tidak ngerti. Buktinya dia menghina kanji Nabi. Berarti dia tidak paham siapa Nabi, tidak ngerti kemuliaan Nabi, tidak ngerti kedudukan Nabi. Sehingga dia berani untuk menghina Nabi. Maka kita jelaskan kepada Joseph Suryadi, siapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beri edukasi, kita beri pengarahan. Jangan termakan emosi umat Islam. Karena ini memang tujuan dari Joseph Suryadi, untuk mengadu domba. Untuk memunculkan sikap benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti perilaku Nabi. Bagaimana kanji Nabi dihina, tapi kanji Nabi lebih sering memaafkan. Sering sekali memaafkan kalau pribadi beliau dihina. Sering sekali. Maka itu yang kita ikuti. Kita tidak perlu membalas dengan kekejaman, tapi kita berikan nasihat kepada Joseph Suryadi. Kita tampakkan akhlak Islamia, seperti yang diajurkan oleh hadis, dan juga pernah diajurkan oleh Habib Umar bin Hafid. Semoga kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Joseph Suryadi diberi hidayah Allah Ta'ala. Ramaihnya saya mengaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajib.